Pemerintah Indonesia bergerak menuju visi Indonesia Mas 2045 agar menjadi lebih sejahtera dan juga maju pada tahun 2045 mendatang. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif memberikan gambaran cerah bagi masa depan Indonesia. Kepala Ekonom Asia dan Co-Head Global Research Asia, HSBC, Frederick Newman, mengungkapkan perkembangan ekonomi Indonesia yang kini tumbuh positif memberikan gambaran cerah bagi masa depan Indonesia. Terlebih lagi, upaya mewujudkan visi Indonesia Mas 2045 akan membuat kekuatan ekonomi domestik lebih stabil dan terus positif. Menurut Frederick Newman, keterkaitan berbagai faktor termasuk penanaman modal asing atau PMA berkelanjutan. Peningkatan daya saing upaya mendorong investasi China di ASEAN, populasi usia kerja yang kuat dan populasi masyarakat yang semakin makmur menciptakan landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, penanaman modal asing akan terus mengalir ke Asia, di mana ASEAN menjadi titik fokus dan Indonesia menjadi sebagai target utama para investor agar bisa berekspansi di kawasan ini. Newman juga menambahkan untuk mencapai ambisinya, Indonesia harus mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat dengan terus mendorong arus masuk PMA yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga terus memanfaatkan kekuatan transformatif digital dan berkomitmen pada ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon. Di Jakarta, Tim Liputan Andex Channel.